Kasus demam berdarah Dengu, DBD di Bali, meningkat tajam pada tahun 2015 lalu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Iketut Suarjaya, membenarkan bila kondisi ini merupakan siklus 5 tahunan DBD pada tahun 2015 lalu. Terjadi puncak DBD dengan jumlah kasus DBD mencapai 10.700 kasus dan 29 kematian di Bali. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Iketut Suarjaya, mengungkapkan kasus DBD secara teori memuncak setiap 5 tahun. Siklus 5 tahunan itu memang benar, karena sebelumnya terjadi puncak kasus DBD pada tahun 2010. Kasus DBD mengalami penurunan pada tahun 2011 dan 2012. Namun pada tahun 2013, kasus DBD mulai meningkat dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 lalu, dengan 10.700 kasus dan 29 kematian. Kasus DBD tertinggi ditemukan di Kabupaten Gianyar yang disusul Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar. Namun Suarjaya mengakui di Kota Denpasar memang terjadi penurunan kasus DBD menyusul di gelarnya Lomba PSN. Ketut Suarjaya menambahkan, untuk mengantisipasi kasus DBD, diperlukan peran serta semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakat. Agar pemberantasan DBD efektif, hal terpenting yang harus dilakukan adalah memutus rantai penularan nyamuk melalui PSN serentak di Kabupaten Kota di Bali. Hari ini saya akan bertemu dengan Bupati Buleleng untuk membahas tentang ini, karena Buleleng salah satu yang angkanya tinggi dan kematiannya juga tinggi. Ini sangat mengkhawatirkan, saya berharap saya bisa berkunjung juga ke semua Bupati dan Bali Kota, dan saya ingin mengajak para pimpinan daerah untuk juga meningkatkan kewaspah adanya. Saya berharap para daerah bisa menginstruksikan jajaran di bawahnya, sampai ke masyarakat untuk bisa dilakukan PSN serentak. Dinas Kesehatan Bali juga mengajak pimpinan daerah di Kabupaten Kota untuk meningkatkan kewaspadaan dan berharap kepala daerah dapat menginstruksikan jajaran di bawahnya agar bisa menggelar PSN secara serentak dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Perawidya dan Saputra, Bali Kota